Pemerintah membangun bendungan irigasi di Pasaman Barat, Sumatera Barat untuk mengembalikan persawahan yang telah menjadi kebun sawit. Bendungan irigasi Batang Bayang kebuatan Pasaman Barat, Sumatera Barat ditargetkan rampung pada tahun 2020. Bendungan irigasi Batang Bayang berada di lahan seluas 6.500 hektare di tengah perkebunan sawit, negara Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Pasaman Barat, Sumatera Barat. Pembangunan dikerjakan oleh PT Adikarya dengan nilai kontrak 270 miliar rupiah. Saat ini pembangunan sudah mencapai 20% dan ditargetkan rampung pada tahun 2020. Irigasi DI Batang Bayang luasnya 6.500 hektare. Mulai cepat pemerjaan dan target selesai? Target selesai mungkin 2020. Target selesai ya. Kalau mulainya itu terhitung dari 2017 akhir. Cuman pengerjaannya sudah di 2018 karena terkendala pembebasan lahan. Anggota DPR RI asal Pasaman Barat, Agus Susanto, mengatakan pembangunan bendungan sudah diusulkan sejak lama. Namun baru terrealisasi di pemerintahan Jokowi-JK. Kehadiran irigasi yang mampu mengairi 8.100 hektare sawah ini juga upaya pengalih fungsian perkebunan sawit menjadi persawahan guna menopang ketahanan pangan. Selain itu, bendungan ini juga bisa menjadi sarana wisata. Sebanyak 8.167 hektare. Memang sekarang pengusia sawah tersebut yang 8.000 itu hanya tinggal lebih kurang 6.000an lagi. Mungkin kalau di data konkret lebih kurang tinggal 3.100 sekian lagi lah. Men dalam rangka membawa aspirasi ini kepada pemerintah pusat agar dibangun irigasi teknis yang besar yang memadai untuk 8.000, masyarakat sudah berjanji bagaimana akan mengalih fungsikan yang sekarang perkebunan sawit masyarakat itu akan dijadikan persawahan. Terima kasih.